Mulai tahun 2024, guru harus membuat SKP atau rencana hasil kerja melalui platform Merdeka Mengajar. Bagaimana caranya atau langkah-langkahnya? Mari menuju ke TKP. Untuk membuat SKP atau rencana hasil kerja di BMM, silakan dibuka browser, kemudian ketiklah di bilah alamat BMM, kemudian enter. Pilih yang paling atas, nah ini kita sudah masuk ke platform Merdeka Mengajar, kemudian pilih menu pengelolaan kinerja, klik saja, kemudian di pojok kanan atas disini ada menu lanjut rencana kinerja. Ini kalau kita sudah pernah membuat, muncul tombol lanjut rencanakan kinerja. Tapi kalau kita belum pernah bikin, maka tombolnya ini adalah mulai. Karena saya sudah pernah bikin, maka tinggal klik lanjut rencana kinerja. Oke, saya klik. Nah, disini nanti ada 5 tahapan, yang pertama adalah praktik pembelajaran, yang kedua adalah pengembangan kepotensi, yang ketiga adalah tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, dan yang terakhir adalah rangkuman. Oke, kita mulai dari praktik pembelajaran. Nah, disini ada 8 pilihan indikator, ya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ini hanya dipilih salah satu. Apa pertimbangan memilih? Usahakan yang warna merah. Kalau tidak ada warna merah, usahakan warna kuning. Kalau tidak ada merah dan kuning, ya warna hijau. Perhatikan kebetulan disini semua warna hijau ya. Nah, karena sekarang kita pilih salah satu, misalkan saya pilih penerapan disiplin positif. Kemudian ke sudut kanan bawah, disitu ada tombol ke pengembangan kompetensi. Nah, perhatikan disini ada tulisan warna merah, yaitu kurang 32 poin. Ya, artinya untuk poin ini diharapkan guru itu menargetkan 32 poin. Nah, untuk mendapatkan poin-poin ini sumbernya ada 18 item. Oke, kita coba memilih yang pertama. Misalkan, kita pilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, loka karya, konferensi, simposium, dan selanjutnya. Ini poinnya adalah 4. Nah, partisipan ini bisa sebagai poserta, bisa sebagai narasumber, bisa sebagai panitia. Klik. Oke, misalkan kita pilih... 3 kegiatan. Oke, nanti kita targetkan 3 kegiatan. 3 kegiatan, maka poinnya adalah 12, karena 3 x 4. Nah, sisanya kurangnya adalah 20. Kita coba menambahkan poin yang lain. Kita klik tambah. Kemudian kita coba pilih yang lain. Ya, misalkan kita pilih ini. Ya, meningkatnya kompetensi peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggerakan oleh komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini tidak harus terdaftar di PMM. Boleh saja komunitas yang ada di sekolah, ya. Atau juga komunitas belajar yang ada di MGMP, ya. MGMP, KKKK, MKKS, KTKS itu semua juga komunitas belajar. Boleh berbagi praktek baik disitu sebagai peserta. Oke, misalkan ini kita pilih misalkan 3 kegiatan. 12, ya. Perhatikan ini masih kurang 8 poin. Oke, kita tambah lagi, ya. Kurang 8, kita cari coba yang 8, ya. Nah, ini. Misalkan ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, ya. Nah, partisipan ini kita nanti di sekolah bisa sebagai observer praktek pembelajaran atau supervisi, gitu ya. Ini mendapat poin 8. Kita pilih yang ini. Kita lihat, ya. Sudah poinnya 32. Oke, kalau sudah 32, kita lanjut ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini banyak jenisnya. Bisa sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Misalkan sebagai kepala program keahlian untuk SMK, atau sebagai kepala perpustakaan, atau sebagai wali kelas pembina OSIS juga boleh. Oke, misalnya kita pilih wakil kepala satuan pendidikan. Kemudian klik ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini ada 7 macam aspek yang dinilai. Mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan koraboratif. Kalau disingkat, ini menjadi berakhlak, ya. Nah, ini kita pilih ada 3 pilihan, ya. Yang berorientasi pada pelayanan, misalnya memahami kebutuhan peserta didik dan perusahaan memenuhinya. Atau bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua, dan selanjutnya kita klik ini, misalkan. Oke. Bagaimana cara mewujudkan? Nah, ini kita pilih juga 3 pilihan. Ini berapa pilihan, misalnya mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Oke. Yang akuntabel, ini juga beberapa pilihan. Misalkan kita pilih, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, kemudian sama, bagaimana cara mewujudkan, misalkan kita pilih memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini kita pilih sampai dengan kolaboratif. Nah, kalau sudah, kerangkuman. Nah, rangkuman ini adalah yang sudah kita pilih dari tahap praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Nah, kita cek. Rencana hasil kerja yang pertama, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Kemudian, yang berikutnya, nomor dua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar dan selanjutnya, ya. Perhatikan di sini, ada bukti dukung, ya. Misalkan kalau yang praktik pembelajaran, bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Kalau yang ini, meningkatnya kompetensi ini, bukti dukungnya adalah sertifikat, gitu ya. Berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik, baik ini juga sertifikat. Kalau ingin tahu detail, maka silakan cek panduan di sini, ya. Nah, kalau sudah di cek, sampai terakhir ini perilaku kerja, maka silakan klik lanjutkan ajukan, ya. Lanjut ajukan. Klik saja, nah kalau sudah oke, klik ajukan, kemudian klik ke beranda. Nah, sudah, di sini ada keterangan menunggu persetujuan atasan. Jadi, nanti setelah disetujui atasan, baru kita lanjutkan langkah berikutnya. Maka setelah itu bisa selesai perencanaan RHK di PMM. Oke.